Intro Saudara Ditreskrim Suspol Dajabi berhasil mengamankan mobil angkutan yang bermuatan 12 ton minyak ilegal. Asal Sumatera Selatan, 2 orang berhasil dibekuk. Subdit 4 Ditreskrim Suspol Dajabi melakukan pendidakan terhadap angkutan minyak ilegal di Jalan Leta Sumatera, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Caluko, Kabupaten Mwaro, Jambi. Wadir Krim Suspol Dajabi AKBPM Santoso mengatakan, hal ini terjadi pada 7 November sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, tim mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan mobil yang mengangkut minyak ilegal. Minyak ilegal ini diduga berasal dari Desa Patin, Kecamatan Payung, lincir Provinsi Sumatera Selatan yang hendak menuju ke Provinsi Jambi. Tim kemudian berangkat menuju Simpang Rimbo untuk menunggu kedatangan mobil yang diduga mengangkut minyak ilegal tersebut. Kemudian sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, mobil tersebut melewati Simpang Rimbo dan tim membuntuti mobil tersebut dari belakang. Kemudian sesampainya di lokasi penangkapan, tim memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan kepada sopir mobil tersebut bermuatan apa. Kemudian sopir menjawab mobil truk yang dikedarai bermuatan minyak ilegal. Tim kemudian mengamankan sopir yakni Kusno dan kerneknya yakni Abdu Wahab alias Wawan beserta barang bukti dan dibawa ke Mapolda, Jabi, kuda pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti yang diamankan petugas yakni satu unit mobil truk Mitsubishi Cold Diesel dan satu unit tanki besi modifikasi bermuatan minyak ilegal seberat 12 ton. Diamankan di jalan ini? Kita amankan di jalan Jaluku, jalan lintas Sumatera, desa Mendaludarap, Jaluku, Abubateng, Morajandi. Berapa orang Pak yang diamankan? Yang diamankan ada dua, sampai saat ini sudah kita lakukan pemeriksaan yaitu sopir dengan kerneknya. Untuk barang bukti sendiri mau dibawa kemana? Sementara masih dalam pengembangan atau untuk barang bukti, masih dalam pendalaman dan pemeriksaan. Ya, baik-baik, kita jari. Berapa? Terhadap para pelaku kita kenakan pasal 54 Undang-Undang nomor 22 tahun 2011 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman 6 tahun. Kedua pelaku disangkakan pasal 54 Undang-Undang nomor 22 tahun 2011 tentang minyak gas dan bumi dengan ancaman 6 tahun penjara.